Halo teman-teman, perkenalkan saya Alif Fikrofahme dari Konsertif Bisnis Keselten. Hari ini saya akan membahas tentang peraturan perpajakan untuk pengusaha bagi pengusaha outsourcing. Jadi, jika dirasa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan subscribe video ini, share, maupun komen di channel Youtube kami. Hari ini saya akan membahas tentang peraturan perpajakan bagi pengusaha outsourcing. Oke, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa outsourcing itu merupakan jasa, sebagai penyedia jasa yang mana sekalian tersebut statunya adalah sebagai pegawai kontrak. So, jadi perusahaan outsourcing ini merupakan perusahaan sebagai penyediaan tenaga kerja. Jadi, bisa dibedakan ya teman-teman bahwa outsourcing merupakan sebagai penyediaan jasa tenaga kerja. Oke, bagaimana keterkaitan antara perusahaan pajak yang terkait untuk bagi pengusaha outsourcing? Oke, di sini ada tiga. Yang pertama adalah terkait PPH21. Yang kedua adalah PPH22, sorry, PPH23. Dan yang terakhir adalah PPM. Oke, untuk yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pertama dari segi PPH terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kan perusahaan outsourcing merupakan sebagai perusahaan jasa, yang mana beraksi pengusaha ini adalah menyediakan tenaga kerja. Dan kita akan memberikan penawaran bagi klien ataupun bagi pengguna jasa bila membutuhkan tenaganya tersebut. Jadi, yang pertama yang kita bahas adalah PPM. Di mana tarif dasar untuk PPM sendiri adalah sedari 10 persen. Nah, akan pasti teman-teman menimbulkan pertanyaan. Nah, dari tarif dasarnya ini adalah berdasarkan dasar pajak yang mana ya? Oke, jadi untuk tarif dasar PPM ini adalah berdasarkan dari nilai invoice. Bisa dari nilai invoice, yang kedua bisa dari nilai imbalan fee-nya. Dengan catatan untuk imbalan fee ini, teman-teman secara bagi pengusaha nanti, dia akan istilahnya membuat rincian atas invoice yang diberikan ke si pengguna jasa. Jadi, begini teman-teman, untuk tarif dasar pajaknya untuk PPM sendiri adalah berdasarkan yang pertama berdasarkan dari invoice. Yang kedua, apabila si pemberi jasa ini merinci atas invoice yang diberikan terkait penggunaan jasanya itu berdasarkan dari imbalan fee-nya untuk dasar penggunaan pajaknya. Oke, jadi yang kedua, yang melakukan penggunaan adalah si pemberi jasa. Jadi, yang akan mengungut PPM ini sendiri adalah bagian si pemberi jasa. Yang mana nanti si pemberi jasa ini ketika melambilkan invoice-nya, dia akan melampilkan faktor pajaknya juga sebagai bukti bahwa atas nilai jasanya, imbalan jasanya, atau tagian jasa yang digunakan si pengguna jasa, ini sebagai bukti terlampil untuk proses penggunaan PPM itu sendiri. Jadi, itu penjelasan dari PPM. Lalu, ada beberapa ketentuan teman-teman terkait penggunaan jasanya, ya, terkait penggunaan perpajakan yang mana bagi si pemberi pengusaha pajak ini dibebaskan dari PPM. Oke, ini menurut ketentuan PNK, PNK nomor 01 tahun 2012, bahwa pengusaha penyedia jasa, tenaga kerja hanya menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja yang tidak terkait dengan pekerjaannya. Dalam contoh, kita ambil sebagai jasa konsultan, lalu jasa konstruksi. Nah, ini secara menurut PNK nomor 01 tahun 2012, itu dibebaskan tarif PPM. Lalu, yang kedua, pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran, pembayaran gaji, honorer, maupun melakukan paharian. Jadi, dalam artian bahwa fee atau imbalan atau gaji yang dibayar terhadap tenaga kerjaan tersebut, ini dilakukan pembayaran oleh si pengguna jasa, bukan si pemberi jasa. Oke, yang ketiga adalah pengguna penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab terhadap hasil kinerja dari si tenaga kerja tersebut. Jadi, teman-teman, istilahnya adalah bahwa si penyedia kerja ini tidak bertanggung jawab terhadap hasil kinerjanya, yang mana istilahnya sebagai pengantaran atau tidak ada kaitannya dengan kinerja dari tenaga kerja yang diberikan oleh pemberi kerja. Sorry, pembeli tenaga kerja tersebut. Jadi, istilahnya dalam artian, di sini fungsinya adalah sebagai jasa penyedia tenaga kerja. Oke, jadi ada perbedaan di sini, yang mana pengertian untuk jasa tenaga kerja dan juga jasa penyedia tenaga kerja. Oke, kalau untuk jasa tenaga kerja, sebagai contoh, kita memberikan jasa untuk membantu si klien atau membantu si pengguna jasa untuk menjalankan atau membantu pekerjaan dari si pengusaha tersebut. Tapi, untuk jasa penyedia tenaga kerja adalah kita sebagai pengusaha penyediaan yang hanya membantu untuk mencarikan kandidat atau calon tenaga kerja untuk membantu si pengguna pekerja tersebut. Dalam artian, contohnya seperti pelatihan, kita menggunakan istilahnya si pengguna jasa ini, ingin mencari karyawan dengan bantuan pihak ketiga. Nah, itu yang istilahnya pengertian dari jasa penyedia tenaga kerja. Oke, itu terkait tarif untuk pengusaha konsultasi yang mana dibebaskan dari PPN berdasarkan PMK no.01 tahun 2012. Lalu, selanjutnya adalah dari PPH 21. PPH 21 ini yang mana artinya bahwa untuk tenaga kerja atau si pengusaha jasa tenaga kerja tersebut, artinya secara imbalannya merupakan gaji, honorer, maupun tunjangan lainnya. Nah, ini yang akan memberi adalah si pemberi jasa. Jadi, istilahnya nanti si pengusaha pemberi jasa ini, dia akan memotong tarif PPH 21 dengan catatan si tenaga kerja ini apakah sudah memiliki MPWB. MPWB, syaratnya adalah itu. Yang kedua, apakah tarif atau imbalan atau gaji yang diperoleh si tenaga kerja ini apakah sudah melebihi PTKP atau tidak. Karena mungkin teman-teman sudah tahu bahwa apabila tarif untuk PPH 21 itu kan ada tarif progresa juga. Sebesar 5%, 10%, 15%, 25%, dan 30% terkantung jumlah PTKP selama setahun yang berapa. Jadi, istilahnya apabila tenaga kerja tersebut belum memiliki MPWB, maka akan diberikan tarif progresa juga. Jadi, tarifnya akan lebih mahal daripada tarif yang memiliki MPWB. Nah, dilihat juga apakah si tenaga kerja ini gaji yang diperoleh apakah sudah melebihi PTKP atau tidak. Apabila melebihi PTKP yang saat ini adalah 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Jadi, pihak dan juga pihak tenaga kerja berapa memperoleh putih potong yang mana terkait pemotongan atas PPH 21 tersebut. Oke, dari PPH 21 kita beranjak ke PPH 23. Untuk PPH 23 yang pasti ini merupakan tarif untuk penggunaan jasa, yang mana tarifnya adalah sebesar 2%. Jadi, untuk 2%-nya ini apakah dari nilai invoice-nya atau dari embalan fee-nya. Ini mungkin sama sesuai dengan konsep yang ada di PPH. Bedanya, PPH masih ada ketentuan para pajakan yang mana harus dibebaskan. Tapi, untuk PPH 23 adalah tergantung dari si pemberi jasa ini memberikan tagihannya ke si penggunaan jasa. Yang mana yang pertama, apabila dari invoice atau tagihannya yang diberikan, itu tidak dilakukan secara rinci. Rinciannya terkait penggunaan jasanya ini berapa? Gajinya, entah dari segi honorannya, atau dari segi upah penjalannya, dan lain, tersebut ada ibarannya fee. Maka, pengenaan pajaknya atau dasar pengenaan pajak untuk PPH 23 adalah berdasarkan dari total dengan invoice-nya. Itu, apabila secara pihak pemberi jasa tidak memberikan rincian atas invoice yang sudah diberikan kepada pengguna jasa. Yang kedua, apabila si pengguna jasa menerima bukti invoice-nya dengan catatan bahwa sudah ada pemisahan antara invoice dengan embalan fee-nya. Maka, secara pengenaan pajaknya atau dasar pengenaan pajak untuk PPH 23 adalah senilai 2% dari embalan fee-nya. Jadi, itulah perbedaannya. Jika tidak dirinci secara detail untuk invoice yang diberikan ke pengguna jasa, maka berdasarkan, untuk dasar pengenaan pajaknya berdasarkan dari total invoice tersebut. Lalu, apabila dirinci atau dipisah untuk secara rinci secara detail terkait invoice-nya, maka berdasarkan tarif dasar pengenaan pajaknya, berdasarkan embalan fee tersebut. Jadi, itulah perbedaan untuk terkait pajak-pajak yang apa saja yang terjadi, sorry, pajak-pajak yang dikenakan untuk pengusaha outsourcing. Jadi, di sini ada perbedaan, mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana sih saya masih bingung terkait pengusaha disai sebagai pengusaha outsourcing, tapi saya masih, istilahnya masih belum tahu detailnya seperti apa pengenaan pajak. Oke, mungkin bisa teman-teman bisa lihat channel Youtube kami, dan juga nanti di sini kita akan menjelaskan secara lebih rinci juga, secara lebih detail mengenai peraturan-peraturan perpajakannya terkait apa saja hal-hal yang dikenakan, dan tarifnya juga berapa akan kita jelaskan. So, sekian dari saya, terima kasih. So, sekian dari saya, terima kasih.